Intro Saatnya anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bioaktifa Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Bioaktifa Dimanapun berada Hari ini kita ketemu di Kesempatan Selasa 26 Januari 2021 Hari Selasa Harinya buat curhat Kita kasih nomor Telepon kita kepada anda semua Bapak Ibu yang bisa mendengarkan siaran ini Dimanapun berada Line telpon 0811 813 1000 kami buka Silahkan Bapak Ibu yang Pengen tanya-tanya Tentang keluhan penyakit Tentang jamu tetes Bioaktifa Silahkan anda boleh Tanya ke kita langsung disini ya Ke 0811 813 1000 Yang mau tanya-tanya Tentang kondisi kesehatan Ataupun penyakitnya Atau keluhan-keluhan Yang anda alami Silahkan Yang jauh dari dokter Jauh dari rumah sakit Jauh dari puskesmas Kita sediakan dokter disini Untuk membantu Menjawab semua pertanyaan anda Tentunya Dipersembahkan oleh Jamu tetes Bioaktifa Dokter Endang MSI Herbal Adalah dokter yang bertugas Pada kesempatan Siang hari ini Selamat siang dokter Endang Selamat siang semuanya Teman aku Bioaktifa Selamat siang juga Pak Pandey Dan Pak Hasan Selamat siang juga Protokol kesehatan Jangan lupa 3M Menjaga jarak Betul Menjaga jarak Pakai masker Kemudian rajin cuci tangan Jangan lupa ya Bapak Ibu ya Baik Ini selain dokter Endang Ada rekan saya Produk spesialis kita Ini ada Bung Pandey Juga menemani Di siang hari ini Selamat siang Bung Pandey Ya Selamat siang Bung Hasan Selamat siang dokter Endang Selamat siang Bapak Ibu Dimanapun berada Selalu kita berdoa Supaya kita tetap Dalam kondisi yang sehat Amin Insya Allah ya Baik ini tentunya Untuk itu Kami juga membuka Line telepon kami Bapak Ibu ya Bagi Anda Yang mau tanya-tanya Tentang keluhan penyakit Keluhan kesehatan Atau tentang jamut atas bioaktifa Ada yang masih penasaran Silahkan ya Tidak usah sungkan Tidak usah ragu Setiap hari Selasa Kami buka Line telepon kami 0811 813000 Langsung live Mengudara ya Dalam siaran ini Buat Bapak Ibu Yang malu-malu Mau tanya Tentang keluhan penyakit Ataupun keluhan kesehatannya Silahkan Tidak usah pakai nama asli Pakai nama samaran Juga boleh Bapak Ibu ya Asal keluhannya disampaikan Ke kita ya Lewat telepon 0811 813000 Langsung saja sekarang Untuk Anda yang mau curhat Mumpung waktunya masih panjang Karena ini kita hanya buka Line telepon kita Hanya satu jam ini saja 0811 813000 Sudah kami buka Silahkan Sementara Dari daerah Kami mau sapa Mitra-mitra kami Yang juga Melaporkan Mengudarakan siaran ini Ada dari Sukabumi Radio Menara FM Duluan melaporkan Pada kesempatan ini Mengudarakan siaran ini Buat warga Sukabumi Lewat Radio Menara FM Terima kasih Ada Bung Yan Melaporkan juga Merilai siaran ini Dan juga ada Bung Yan Oh iya tadi ya Dari Untuk daerah Serang, Banten ya Dalam YZD Group Network Katanya Oke ya YZD Group Radio Network Juga Merilai Memancar Luaskan siaran ini Sampai ke daerah-daerah Untuk daerah Karawang Ini juga Sudah melaporkan Merilai siaran ini Ada Bung Andi Anto Melaporkan Merilai siaran ini Buat warga Sulawesi Tengah Ya Terima kasih Buat Bung Andi Anto Ada lagi Bung Yono Dengan Radio Yon Group Bioaktifanya Juga merilai siaran ini Dan dari Belitung Timur Juga sudah melaporkan Merilai siaran kita Baik terima kasih Buat Bapak Ibu Mitra Yang sudah melaporkan Merilai siaran ini Sementara di Facebook Aku Dan Jamu Tetes Indonesia Atau Indonesia Sehat UP Anda juga dapat menonton Langsung siaran kita Silahkan ya Yang pengen nonton Mampir ke Facebook kita Aku Dan Jamu Tetes Indonesia Atau Indonesia Sehat UP 0811 813 1000 Adalah line telpon Yang kami buka Untuk Anda yang pengen Tanya-tanya Tentang keluhan penyakit Keluhan kesehatan Atau Jamu Tetes Bioaktifah Silahkan ya Langsung boleh di Telepon Dokter Rendang Sambil kita tunggu Yang pada mau curhat Ada yang pengen Dokter Soroti Dalam hari-hari ini Banyak yang orang awam Belum paham tentang Plasma Convalescent Apaan sih Terus mereka Cuma ditanya Ayo dong Donorin dong Darahnya dong Yang sudah terkena Covid Ah gak mau Orang aku habis sakit Suruh donor Katanya gitu Ada beberapa orang Yang masih belum paham Mudah-mudahan Dengan pengertian yang Sangat sederhana ini Dapat membantu Pencerahan Dan dapat juga Menjadi sedekah Kita Untuk orang lain Plasma itu adalah Medianya Daripada sel-sel darah kita Jadi cairan Cairan itu adalah Berwarna kuning Dan yang dapat Memisahkan ini adalah PMI Bukan kita Dokter juga gak bisa Memisahkan Karena ada alat sendiri Kemudian Plasma konvalesan ini Adalah bertugas Membantu Kesembuhan Dari pasien-pasien Covid-19 Untuk Pasien-pasien Yang sedang Sampai berat Yang kondisinya Sedang dirawat Dan ini sudah berjalan Cukup banyak Dilakukan oleh Dokter-dokter Di rumah sakit Di rumah sakit Tetapi Karena penyumbangnya Sangat sedikit Sehingga Mereka keteteran Untuk mendapatkan Plasma konvalesan ini Untuk membantu Penyembuhan Kenapa sedikit Karena orang-orang Yang tadinya Terkena Covid-19 Tersebut Untuk mendonorkan Masih belum berani Dan takut Padahal ada Syarat-syarat tertentu Tidak semuanya juga Yang bisa Dibolehkan Untuk mendonorkan Darah Jadi ada QSNR-nya Misalnya usianya 18-55 tahun Kemudian Sehat Tidak ada Penyakit Komorbid Kemudian Sudah Negatif Setelah 14 hari kemudian Dari Covid-19 Kemudian Apa namanya Kalau Masuk ke PMI Tidak melihat Golongan darah Silahkan Golongan darah Apa saja Silahkan bisa Mendonorkan Darahnya Untuk masalah Pemberian terhadap Pasien memang harus Sesuai dengan Golongan darah Tetapi Tidak usah dipikirkan Silahkan datang ke PMI Untuk Mendonorkan Darahnya Untuk dijadikan Plasma konvalesan Kemudian Orang yang menerima Juga Adalah Orang-orang yang Riwayat Pasien Covid Yang sedang Sampai berat Dan kondisinya Biasanya di rumah sakit Dan Ini dapat membantu Untuk meningkatkan Antibody Daripada pasien Covid Jadi Sesama pasien Covid Kenapa gak saling Kerjasama sih Kenapa gak saling Apa namanya Saling bersama-sama Menyembuhkan Saling bersaudara Jadi mari kita berikan Donor darah kita Untuk pasien-pasien Covid-19 Baik Ini adalah Donor darah Konvalesan Yang lagi Pasma Konvalesan Yang jadi gak Lagi Banyak dibicarakan Nomor belakang 4489 Ini ingin Ikut curhat Baik Oke Belum tersambung dengan baik Silahkan untuk Anda Bapak Ibu yang lain Yang tadi sempat Menghubungi kami Ada Berbagai nomor Nomor 1385 Tadi juga sempat Menghubungi kita Ada lagi nomor 4489 Silahkan ya Bapak Ibu ya Yang pengen ikutan curhat Boleh langsung Kontak ya 0811 813 1000 Kembali Line teleponnya Sudah kami buka Tadi Sebagai pengantar Kita juga Tengah menyoroti Mengenai Donor darah Konvalesan Yang saat ini lagi Dibicarakan ya Di berbagai Media Ini tentunya Untuk menambah Wawasan pengetahuan Bapak Ibu Kita semua Tentang Donor darah Konvalesan Tadi ini Bisa dipahami ya Tadi Bung ya Penjelasan Dokter Endang Tadi ya 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 tentu Dengan Apa yang Dua disampaikan Dokter Endang Tadi kita juga Berharap Memang kepada Saudara-saudara Kita yang Sudah sembuh Untuk Meringankan Dan memberikan Donor darahnya Supaya Saudara-saudara Kita yang lain Yang memang Membutuhkan Karena Pemberiannya juga Ada beberapa Kategori Seperti yang disampaikan Dokter Endang Tadi Baik Nah Bapak Ibu Jangan lupa Jaga kesehatan Anda Dan jamut atas Bioaktifannya Diminum ya Yang mau curhat Silahkan Nanti siapkan Telepon Anda Kita akan jawab Curhatnya Setelah Bioaktifannya Lewat dulu Sahabat sehat Banyak orang Yang sudah Menggunakan Jintan hitam Ini sebagai Obat alami Selama ribuan tahun Bijinya Juga bisa Memberi rasa Kari Acar Dan roti Dengan cara Yang mirip Dengan jintan Atau oregano Sedangkan Minyak Biji Jintan hitam Mengandung Timokuinon Merupakan Senyawa Antioksidan Dan antiradang Yang memiliki Sifat menghambat Pertumbuhan tumor Orang Dapat mengkonsumsi Minyak biji Jintan hitam Dalam bentuk Kapsul Atau mengoleskannya Langsung Untuk memberi manfaat Pada kulit Jintan hitam Merupakan Salah satu Bahan baku herbal Yang terdapat Dalam Bioaktifah Herbal Flash Persembahan Bioaktifah Tes-tes-tes Jamut-tes Ya Bioaktifah Produksi Unimax Power Baca Aturan Pakai Move Up Move Up Move Up Halo sahabat sehat Kita berjumpa lagi Dalam Move Up Kualitas hidup Sesungguhnya adalah Seperti kualitas kopi Di dalam cangkir Apapun bentuknya Dan kualitas cangkirnya Kopi yang baik Tetaplah terasa nikmat Bagi siapapun Yang meminumnya Penting untuk mengingat Bahwa apa yang kita Bangun Dari dalam Adalah lebih utama Dibanding apa yang bisa Kita bangun Secara kasat mata Kata Ahmad Zaki CEO Bukalapak Hati Dan pikiran Adalah kopi Dalam cangkir Demikian Move Up Saat ini Saya Tia Sudiasuti Move Up Persembahan Bioaktifah Tetesan alami Berjuta manfaat Bioaktifah Produksi Unimax Power Cahaya Kau Bu Jaga kata-katamu Kadang-kadang Kata-katamu Yang menyinggung Menyakiti hati Dan melukai perasaan Suamimu Bisa membubarkan Rumah tanggamu Harpe yang api Om mana benerti Masih mana Tetap Lunggu Dan seri Wadri 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 Ngerti 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 Apa Masa Merawat Ini Senggara Senggara Bukal Bukal Anak Rewel Sopor Gak Bukal Ngerti Apa Harpe Singlanang Bengemati Diomongi Ngorongi Singgubabay Aku Singgabu Aku Ngurmatan Aku Aku Harpe Singlanang Bengemati Padahal Gak Blas Jadi Singlanang Yo Terus Nggirmong Terus Mera betah Kalau aku Ngomong Tarwani Kisono Singgah Tari Tari Salah Omongan Cahaya Kau Saatnya Anda Ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bioaktifah Kita lanjutkan lagi Sesi curhat kita Bersama Jamu Tetes Bioaktifah Baik Bapak Ibu ya Sesi curhat ini Tentunya Dipersembahkan oleh Jamu Tetes Bioaktifah Bapak Ibu Saudara sekalian Line Telepon 0811 813 1000 Sudah kami buka Bagi Anda Yang mau Telepon Gabung Dalam Siaran live Ini Bicara langsung Dengan kami Disini Bicara dengan Dokter Endang Silahkan ya Ambil Handphone nya 0811 813 1000 Sudah kami Buka Silahkan ya Untuk curhat Kami hadirkan Setiap hari Selasa Oke ya Oke baik Ini sementara Di Facebook Aku dan Jamu Tetes Indonesia Indonesia Bapak Ibu Bapak Ibu Juga dapat Menonton Langsung Siaran ini Bareng dengan Teman-teman Kita yang lain Bisa nonton Dokter Endang Bisa nontonin Bung Pandi Bisa nontonin Saya disini Mampir ke Facebooknya Aku dan Jamut Atas Indonesia Tadi Dokter Endang Udah dada-dada Tadi ya Baik ini Ada siapa saja Yang lagi pada nonton Oke silahkan ya Facebooknya Aku dan Jamut Atas Indonesia Atau Indonesia Sehat UP Silahkan ya Yang pengen nonton Boleh mampir ke Akun sospek Yang kami sampaikan tadi Disini Oke baik Sudah ada yang kirim SMS Dalam mod belakangnya 8882 Selamat siang Dokter Selamat siang Dengan Adi di Karawang Usia 35 Berat badan 56 Keluan saya Kalau cuaca dingin Hidung saya langsung Meler Atau bersin-bersin Ini kenapa Bu Dokter Oke baik Gimana ini Dok Hidung meler Dalam cuaca yang dingin Jelas banget Berarti ada Alergi udara Udaranya apa yang bikin Alergi Alergi udara dingin Bagaimana kita mengatasinya Atau penyebabnya dulu Penyebabnya dari siapa Biasanya dari Keturunan Terus kemudian Bagaimana mengatasinya Mengatasinya Kita cari kehangatan Misalnya pakai baju hangat Selimut pakai Selimut tebal Itu sangat membantu Untuk kehangatan Atau Dadanya dikasih kayu putih Atau dikasih Penghangat Apa saja Dan Solusi yang lain adalah Harus ada Kegiatan olahraga Mau joji Mau lari Mau Olahraga apa saja Tapi yang terbaik adalah Dengan Berenang Berenang itu sangat membantu Pelebaran Daripada Saluran udara Sehingga Sangat cepat Untuk sembuh Tetapi selain itu Makanan kita juga harus bagus Sayur buahnya banyak Jangan lupa juga Minum jamu tetesnya Disitu ada Sebagai antibakteri Anti-inflamasi Ada bawang putih Kemudian ada Daun sirsak Ada jenten hitam Dan yang lainnya Nah itu tadi Buat Pak Adi Di Karawang Ini Dari tanda-tanda Yang disampaikan tadi Ini adalah Jelas alergia Betul Karena udara dingin Memang Saat ini Beberapa wilayah di Indonesia Sebagian besar dingin Memang Baik Jaga kesehatan Kesehatan ya Pak Adi Tadi saran dokter Olahraga yang banyak Kemudian tadi Makan-makanan bergezi Minum jamu tetes Bioaktifan Ini juga bagus Untuk Masalah alergi Ini bisa ya Bung Pandeya Untuk alergi Seperti yang dialami oleh Pak Adi Untuk bioaktifan kita Ya tentu Tadi seperti yang disampaikan Dokter Endang Bisa dengan Konsumsi bioaktifan Tapi tentu Penyebab dari alerginya juga Harus kita coba Redam juga gitu ya Karena kemarin gini Bung Hasan Tadi kan dokter menyampaikan Harus banyak olahraga Kemarin saya menemukan Orang olahraga Dalam kondisi hujan Saya bingung Ini naik sepeda rame-rame Tapi dalam kondisi hujan Pakai ini gitu Maksud saya Apakah itu termasuk Olahraga yang benar Atau enggak gitu Jadi meski Dokter Endang Menyampaikan olahraga yang banyak Jangan paksain juga lagi Hujan olahraga gitu ya Apalagi Pak Adi Ini dalam kondisi yang Apa ya Alergi terhadap Cuaca dingin Ini harus dihindari Jadi tingkatkan Daya tahan tubuh Dengan berbagai macam cara Olahraga Konsumsi makan-makanan yang sehat Dan bantu dengan Konsumsi bioaktifannya Di sana ada Apa Jinten hitam Ada temulawak Ada bawang putih Yang bisa meningkatkan Daya tahan tubuh Dan juga Menghindari terjadinya Alergi pada tubuh kita Oke tadi ya Buat Pak Adi ya Dan juga Bapak Ibu yang Punya masalah alergi Silahkan ya Bisa dibantu Dengan Mengkonsumsi Jamut tetes bioaktifan Ini juga sangat baik Karena kandungan-kandungan Yang ada di dalam Jamut tetes bioaktifan Ini juga sangat baik Untuk Yang punya masalah Dengan alergi Silahkan ya Bapak Ibu ya Jamut tetes bioaktifannya ya Diminum Apalagi cuaca Mulai dingin ya Di beberapa tempat ya Termasuk di bukota ya Di Jakarta ini Setiap malam tuh Wah ini sudah mirip Kayak di pegunungan ya Dingin ya Bapak Ibu ya Dokter ini Kalau untuk udara-udara dingin Dokter kan Mendalami herbal-herbal Ada saran gak dok Kita di rumah ini Bikin apa dok Supaya agak angetan gitu dok Selain bikin mie instan Kalau saya sih selalu minum jahe sih ya Pagi-pagi aku jahe Sore aku jahe Kemudian dicampur Biasanya sama saya dicampur serai Kemudian dicampur dengan Apa namanya Lemon Kalau pagi Jadi dipotongin aja Lemonnya gak usah di pers Kalau saya gak di pers Sama kulitnya udah dicuci Sama kulitnya dicemplungin Iya Jadi rasa jahenya jadi lebih segar Dan Alhamdulillah Selain itu juga saya memang Konsumsi kunyit Kunyit sama asam Dan itu buat saya sih enak ya Kalau jahe emang di badan Emang berasa enak banget sih Jahe itu diapain dok Diambil jahe itu dipotong Kalau yang praktis Mungkin dikeprek aja Kemudian direbus dengan Air Misalnya 4 jari Untuk 1 gelas Keprek 1 gelas air Sampai mendidih boleh diminum Kalau misalnya mau banyak ya Tambahin aja jahenya Saraihnya Kalau gak ada sakit gula Kasih Gula aren Silahkan Atau Gula batu Tapi gula batu jangan warna putih Karena yang bagus adalah warna kuning Baik Itu tadi ya Pak Adi Ada juga Bapak Ibu yang lain ya Terutama Yang tengah menghadapi cuaca dingin Karena ini kita penting ya Bapak Ibu Untuk kita Menjaga stabilitas suhu tubuh ya dokter Ya Gak terampau dingin Gak terampau panas ya Makanya minuman jahe tadi Sangat dianjurkan oleh dokter rendang Buat kita Sebagai membantu untuk Menghangatkan tubuh kita ya Dari Dalam ya silahkan ya Dibikin ya Sudah dibocorin tadi Amat dokter rendang Cara membuat Minuman jahenya ya Habis itu Mau tambah dengan jamu tetes bioaktifah Juga boleh Ini akan sangat komplit Untuk Membuat Daya tahan tubuh kita itu Semakin baik Di facebook Aku dan jamu tetes indonesia Akun Marna Eva Ibu Eva ini Lagi nontonin siaran kita Bu Eva Oke Dada-dada sama dokter rendang Karena setia dengan acara ini Dan ikut membagikan Terima kasih Bu Eva ya Dan ada akun Amanda Ini juga Sudah Mampir di facebook kita Dan juga membagikan siaran ini Silahkan Bapak Ibu Sekiranya siaran ini bermanfaat Bantu kami Dengan men-share Atau membagikan siaran ini Ke teman-teman Anda yang lain Atau ke facebook group Yang Anda ikuti Di bawah Sudut kanan bawah Ada tombol share Atau bagikan ya Di facebook Anda Silahkan Anda klik Anda bisa bagikan Ke teman-teman Anda Di grup whatsapp Ataupun di grup facebook Yang lain Ada akun Encep Doni ya Katanya selalu setia juga Dengan acara ini Oke makasih ya Buat Bung Encep Lagi nonton katanya Dan Salam sehat Buat Bung Hasan Bung Pandai Bu dokter Ya terima kasih Semoga dikasih kesehatan Amin Selalu dijauhkan Dari segala penyakit Amin Semoga selalu dilindungi Allah SWT Amin Ayo Sabarin ke teman-teman Yang lain Saya ada yang kangen nih Sama Pak Ujang Yang di Garut Iya Pak Ujang Apa kabar Pak Ujang Apakah sudah lahiran Istrinya Ditanyain ya Untuk Pak Ujang Pendengar kita di Garut Biasanya suka nongol Ditanyain dokter Pak Ujang Baik Silahkan Yang pengen nonton Mampir ke facebook Kita Aku dan Jamut 0811 813 1000 Sudah Kami buka Untuk Anda yang mau tanya-tanya Tentang Jamut Atas Bioaktiva Atau tentang keluhan yang lain Silahkan ya Bapak Ibu ya Langsung Boleh menghubungi nomor yang kami Sampaikan tadi 0811 813 1000 Kalau Anda ragu Malu-malu Silahkan Tidak usah sebutkan nama asli Pakai nama samaran Atau nama lain Juga boleh Ini karena kita akan jawab Semua pertanyaan Anda Ini karena Penting ya dok Kadang-kadang orang Nggak mau Nanti takut Malu Malu Kan disiarin di radio Namanya pakai inisial T-E-O Atau kita sebut saja bunga Mati Mawar Boleh pakai nama samaran ya Silahkan ya Jadi Bapak Ibu Bebas ya Boleh telepon kita Insya Allah ini Rahasia kita akan jamin ya Tidak akan Menyebar kemana-mana ya Silahkan ya Telepon saja ya Atau Whatsapp Atau SMS juga boleh Ke 0811 813 1000 Kami break dulu sebentar Ini Bioaktiva Mau goyang dulu Sahabat sehat Mau tahu manfaat ragi Selain untuk fermentasi makanan Secara tradisional Ragi dikenal digunakan Untuk mengurangi pegal-pegal Dengan cara Mencampurkan ragi Dengan sedikit air Kemudian mengoleskan Campuran ragi dan air Keseluruh bagian yang nyeri Ragi memiliki kromium Atau mineral yang Diidentifikasi Sebagai faktor toleransi glukosa Kandungan ini sangat membantu Bagi penerita diabetes Karena dapat mengendalikan Gula darah Ketingkat normal Ragi tape merupakan Salah satu bahan baku herbal Yang terdapat dalam Bioaktiva Herbal Flash Persembahan Bioaktiva Tes-tes-tes Jamu tetes Ya bioaktiva Produksi Unimax Power Baca aturan pakai Moved up Moved up Moved up Moved up Apapun bentuknya Dan kualitas cangkirnya Kopi yang baik Tetaplah terasa nikmat Bagi siapapun yang meminumnya Penting untuk mengingat Bahwa apa yang kita bangun Dari dalam Adalah lebih utama Dibanding apa yang bisa kita bangun Secara kasat mata Kata Ahmad Zaki CEO Bukalapak Hati dan pikiran Adalah kopi dalam cangkir Demikian Moved up saat ini Saya Tia Sudiasuti Moved up Persembahan Bioaktiva Tetesan alami Berjuta manfaat Bioaktiva Produksi Unimax Power Cahaya Kogok Bu Bu Jaga kata-katamu Kadang-kadang kata-katamu Yang menyinggung Menyakiti hati Dan melukai perasaan suamimu Bisa membubarkan rumah tanggamu Harpe yang api Memang benerti Memang tetap lunggu Dan seriwat Seriwat mengarpe Ngetok Ngetok Ngejasanelek Ngomong Ngeti Ngerti apa Loh Mas merawat Ini Singersi Sopon Gapong 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 Ngerti Apa Harpe Singlanang Bengemati Diomong Ngomong Singgung Bapak Yaku Nyapu Yaku Ngurmat Anak Yaku Harpe Singlanang Bergemati Padahal Yuk Blast Jadi Singlanang Yo Terus Ngirmong Terus Ngira Betah Kalau Aku Ngomong Tarwani Kisono Singgah Cahaya Kau Gumpu Saatnya Anda Ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bioaktifah Lanjut lagi sesi curhat kita Persembahan dari Jamut Tetes Bioaktifah Baik Bapak Ibu yang mau bicara dengan Dokter Rendang Yang mau curhat tentang kondisi kesehatannya Yang saat ini masih sakit Susah bangun dari tempat tidur Atau Anda punya keluhan yang lain silahkan ya Line teleponnya 0811 813 1000 Ini kita buka ya Hanya untuk hari Selasa saja ya Selama satu jam ini saja ya Bersama Jamut Tetes Bioaktifah Di Facebook kita Aku dan Jamut Tetes Indonesia Atau Indonesia Sehat UP Ada akun Muhammad Nor ini Yang tiap hari Nonton siaran kita ya Dari Kalimantan Selatan Ikut mendengarkan juga katanya Dari radio online Oke terima kasih Bum Nor ya Dari Kalimantan Selatan Di Ini kita Whatsapp Kita terima Ada pertanyaan ya di Whatsapp kita Oke ini ya Assalamualaikum dokter Waalaikumsalam Dengan Adi Wira Putra Dari Sulawesi Tengah Palu Galasika Toili Ini dokter ya Punya keluhan kaki belakang Sudah periksa Di Ronsen Katanya tumor Minta rujukan di puskesmas Katanya rematik ya Terus di Ronsen Di Palu Katanya kanker tulang Ini saya mau tanya Atau dokter Gimana cara menghilangkan Bengkak di kaki saya dokter Ini sudah disampaikan juga Ke kita Foto-foto hasil Ronsennya Dan juga sudah Kami sampaikan ke dokter Rendang Silahkan dokter Mencermati kasus ini Baik Kasus tumor Memang tidak sederhana Tapi Dari ceritanya Sudah Ronsen Berulang kali Tapi saya tidak Mendapatkan Hasil Darahnya Atau Hasil Scanningnya Kalau di Ronsen Biasanya Hanya kondisi tulangnya Seperti apa Kalau memang Sudah ada Pemeriksaan Laboratorium Dan hasilnya adalah Kanker Berarti Ada Sel-sel yang Di dalam tubuh kita Yang rusak Atau yang hancur Yang mengenai Proses Pembentukan Daripada tulang tersebut Dan Pembengkakan ini Biasanya proses Salah satu efek samping Dari penyakit kita Bagaimana kita Menguranginya Yaitu Salah satunya Dengan Mungkin Mengurangi Kadar asin Di dalam makanan Di mana kita Makan sehari-hari Mau di sayuran Atau di apapun Kemudian Yang kedua Adalah Mengurangi Makan-makanan Yang Tinggi Lemaknya Supaya kita Tidak terlalu berat Untuk mengolah Makanannya Dan Yang ketiga Adalah Menggunakan Jamu tetes kita Semoga ini Membantu Untuk memperbaiki Sel-sel yang rusak Yang tadi saya Bilang Karena disini ada Jintan hitam Juga dapat membantu Untuk perbaikan Sel-sel Dan juga Menguatkan Tulang Disitu ada juga Kemudian Disirsak Juga membantu Untuk proses Kankernya Kan Sudah terkenal Juga disitu Dan mudah-mudahan Ini sangat membantu Tetapi Untuk lebih jelasnya Mungkin lebih detail lagi Apakah benar ini Kanker tulang Atau bukan Mungkin itu Jadi harus dilampirkan Hasil Darah Atau ada Scanningnya juga Tadi ya Buat Tadi Pak Adiwira Putra Mudah-mudahan Bisa menjawab Tadi Pertanyaannya Mengenai Kanker tulang Wow Tapi itu tadi Dokter juga masih Mempertanyakan Apakah betul Itu adalah Kanker tulang Maka dari itu Masih ditunggu ya Untuk Dokumen-dokumen Tambahannya ya Supaya nanti dokter bisa Menganalisa lebih Akurat dan lebih Dalam lagi Baik gimana nih Bung Pandi ini Masalah tulang nih Ternyata kanker ini Bisa sampai ke tulang Ini Bung Baik Ini Bung Pandi Oh Tadi ya Ada yang mau telpon Tadi Bung Tapi Putus ya Dari nomor 7836 Silahkan ya Bapak Ibu ya 7836 Nomor belakangnya Yang mau curhat Masih kami buka Line top Oke Lanjut tadi Bung Pandi Ya tentu dengan Apa yang sudah disampaikan Tadi terkait dengan Kondisi kesehatannya Yang apa Ada yang bilang Tumor Ada yang bilang Kanker gitu ya Namun apapun itu Tentu harus ditangani Dengan benar Kalau memang ada Indikasi kekanker Tentu kita harus Mengikuti pengobatan Yang sudah Dianjurkan oleh Pihak medis Namun tentu Kita juga bisa Membantu Untuk mempercepat Pemulihan Terutama dari Sisi kondisi tubuhnya Daya tahan tubuhnya Dengan konsumsi tambahan Seperti apa Misalnya dengan Konsumsi jamu Kita tahu bahwa Beberapa herbal Secara tradisional Ataupun secara empiris Memang terbukti Untuk membantu kita Mengatasi berbagai macam Gangguan kesehatan Bahkan dari beberapa herbal Juga punya indikasi Yang sangat baik Untuk membantu Menangani Ketika kita ada Kanker Ataupun mengalami Sakit kanker Seperti misalnya apa Jinten hitam Terus bawang putih Temulawak Itu ini herbal-herbal Yang berdasarkan berbagai penelitian Memang kaya Dengan senyawa-senyawa aktif Yang baik untuk Meningkatkan kesehatan kita Jadi Tetap Ikuti saran Ataupun petunjuk Dari dokter yang sudah Memeriksa Karena ini kan terkait Dengan hasil uji Baik itu uji lab Ataupun dari scan Gitu ya Dan juga bisa ditambah Dengan konsumsi Bioaktifanya Untuk mempercepat Dan juga Menjaga daya tahan tubuh Supaya tetap Dalam kondisi yang baik Namun yang perlu diingat Adalah Konsumsi Bioaktifanya 2x15 tetes per hari Dan diberi waktu Paling tidak Satu jam Setelah kita konsumsi Obat-obat medis Baru konsumsi Bioaktifanya Nah itu tadi ya Buat Bapak Ibu Lanjut lagi nih Kita Terima dulu SMS ya Jadi Bapak Ibu Di line telpon 0811 8131000 Ini Anda boleh telpon Bicara langsung dengan Dokter Rendang Boleh Yang mau SMS Atau Whatsapp Juga boleh ya Kali ini ada SMS dari nomor belakangnya 9479 Assalamualaikum Selamat siang Bu Dokter Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Juga semuanya nih Dokter Saya mau tanya Kenapa Kalau makan pedas Saya tuh kerap BAB Ini sampai 4 kali Usia 51 Dokter Terima kasih untuk jawabannya Iya Iya pinter Ibu Habis makan cabai BAB Padahal udah tau Ibu habis makan cabai Terus diare Besok lagi Jangan ya Jangan makan cabai lagi Istirahat dulu Berarti Ada lambungnya Iritasi Atau luka Sementara setiap hari Masih makan cabai Luka terus Istirahatin dulu Sampai Berapa minggu Istirahatnya apa Dengan apa Dengan makan-makanan yang Manis Kalau kita gak ada Gula yang tinggi Gak apa-apa insya Allah Jadi Minum manis Atau minum madu Kemudian Satu jam kemudian Juga diolah dengan Makan-makanan yang Apa namanya Yang lunak Usahakan biar Lambungnya gak terlalu capek Mengolah dengan makanan yang berat Mungkin itu Jadi ini Kalau yang Ini adalah Tanda ya Tanda dari tubuh Sinyal dokter Iya Kita tuh Belum boleh Makan cabai Istirahat dulu Karena ada yang luka Iya kan Sampai 4 kali dok Iya betul kan Gak nyaman buat kitanya juga Kalau ada kunyit-kunyit Diparut Kemudian diminum Baik Itu tadi ya Saran bu ya Baik Ini yang mau curhat lagi Kita terima dari nomor 1802 ya Kita terima dari mana ini Halo sama Siang Selamat siang pak Ya bapak Boleh dikecilkan dikit Suara radio disana pak Iya 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 pak Udah Oh iya Dan bapak siapa Dari mana pak Alan pak Dari Garut A aja Ini siang A aja ya Oh boleh Siapa A ya Garut Silahkan pak Ini mau menanyakan pak Kalau misalnya kita tuh Tering banget nih ya Gatel-gatel gitu pak Kira-kira Menurut Menurut bu dokter Sama bapak Gatel-gatel dimana Gatel dimana pak Di bagian mana Iya gatel-gatel di Di badan gitu pak Kadang-kadang di paha gitu Pada saat kapan Saatnya kapan Kata dokter rendang Waktu gatel tuh kapan Kenapa Waktu gatelnya kapan Apakah pagi Siang malem Atau apa pak Kadang-kadang Siang malem sih pak Siang malem gatel ya Dalam keadaan panas Dingin Panas atau dingin pak Ada pengaruh Di luar cuaca gak Kalau pas dingin Gatel Pas panas Gatel gitu Enggak tentu sih pak Tidak ya Tidak ada pengaruh Bentol-bentol Atau Bintik-bintik Kalian boleh digambarkan Lebih jelas pak Bentol Bintik Atau Enggak ini Kalau misalnya kita garuk Tuh Lecet gitu Bapak ada alergi pak Kalau alergi Gatau juga pak Gitu Kira-kira makanan apa Yang gak boleh dimakan Atau gimana Alergi Misalnya gatelnya di posisi kaki Tangan Atau badan Dimana pak Kata ya Posisi gatelnya dimana Kata dokter yang Lebih jelasnya Di seluruh badan Di paha Posisi gatelnya Di seluruh badan Atau Di kaki saja Atau di tangan saja Ini Di Di Paha Sama di ini pak Sama di badan saja Gitu Hanya paha dan badan ya Baik itu dok Cuma paha di badan Kata Pakai baju Pernah alergi gak Satu saat Baju atau celana Pernah gatel-gatel gak Bapak Alergi Alergi Enggak sih Kayaknya gak Ini gak tau gitu ya Makanya Saya mau tanya Kira-kira Kenapa Makanan apa Yang gak Ini gitu Bapak inget gak Kalau pas makan Makanan tertentu Langsung gatel gitu Ada gak Ingat-ingat Enggak tuh pak Kadang-kadang gatelnya itu Gimana ya Datang-datangan Datang-datangan ya Habis itu hilang Terus datang lagi gitu ya Iya Gimana dokter Baiklah Oke kita jawab ya pak ya Silahkan didengar di radio ya pak ya Pak A ya tadi ya Oke baik terima kasih Oke baik Oke nih Gimana dokter Terima kasih banyak Banyak data yang saya dapat Akhirnya Saya menjadi satu kesimpulan Karena gatelnya Tidak liat Dingin atau panas Tidak liat juga Situasi pakaian Seperti apa Tidak melihat juga Habis makan apa Gatel Karena Alergi itu Sebetulnya Dokternya gak tau Yang sangat tau adalah Pasien Makanya saya menanyakan detail Habis makan apa nih Gatel Karena yang tau Pasien yang habis makan sesuatu Oh gatel Kan dokternya gak tau Habis Cuaca dingin Gatel Yang tau pasien Kemudian habis pakai baju yang Kan ada juga baju yang membuat kita gatel Kita beli baju Tiba-tiba Alergi Ada juga Makanya tadi saya tanyakan Karena posisinya adalah Di dalam badan Dan di Paha Dan biasanya Faktor-faktor ini Berarti kondisi tubuh Bapak Berarti Semuanya Untuk kekebalan tubuhnya Agak menurun Karena apa Kita gak bisa simpulkan Apa yang menyebabkan gatel Berarti ada dasar Alergi Nah alerginya ini Belum tau apa Dengan alergi tersebut Berarti kondisi tubuh kita menurun Nah kondisi tubuh kita menurun Bisa saja karena Kita tidurnya gak cukup Kemudian kita Buahnya juga Makan buahnya kurang Kan kita makan buah harus banyak Paling gak Setengah kilo Misalnya apa Banyak lah jumlahnya Kemudian Makan sayurnya juga banyak Kemudian Kita Apa namanya Makan yang goreng-gorengannya Dikurangin Kemudian yang Daging-daging Gak usah juga Sementara ini ya Kita cari penyebabnya dulu Kemudian makan udang Apakah gatel atau tidak Dan yang jelas adalah Kondisi kita tubuh menurun Berarti kita harus tidur yang cukup Pada saat Kalau bisa tidur Sebelum jam 12 Kemudian Kita ada gerakan olahraga Karena gerakan olahraga itu Sangat membantu Untuk Meningkatkan Imun kita Karena Olahraga itu kan bahagia Pasti Berarti Imun kita ikut meningkat Jadi dengan imun kita meningkat Insya Allah Alergi itu juga dapat Teratasi Tapi jangan lupa juga Kalau kita makannya juga Gak jelas atau sembarangan Berarti kita bisa juga Konsumsi yang membantu Yaitu jamutnya tes Dimana disitu Ada beberapa herbal Yang sirsak Yang jintan hitam Dan bawang putih Dapat membantu Untuk meningkatkan Imun kita Kekebalan tubuh kita Mudah-mudahan dengan Kekebalan tubuh kita meningkat Sehingga alergi itu Tidak muncul lagi Silahkan ya Bapak ya Boleh Diminumkan jamut tes Bioaktifah ya Untuk Sebagai sarana Supaya Tidak muncul Gatel-gatel Atau alergi Atau yang Anda alami ya Kalau masih bingung juga Silahkan ya Sarannya Boleh dibawa ke Dokter spesialis kulit ya Di kota Bapak ya Supaya bisa Diaselidiki lebih jauh Ini kenapa Gatelnya Kok muncul terus ya Kita lanjutkan lagi Setelah Bioaktifahnya Untuk Lewat dulu Herbal Flash Sahabat sehat Mau tahu manfaat ragi Selain untuk fermentasi makanan Secara tradisional Ragi dikenal digunakan Untuk mengurangi Pegal-pegal Dengan cara Mencampurkan ragi Dengan sedikit air Kemudian mengoleskan Campuran ragi dan air Keseluruh bagian yang nyeri Ragi memiliki Kromium atau mineral Yang diidentifikasi Sebagai faktor Toleransi glukosa Kandungan ini Sangat membantu Bagi penerita diabetes Karena dapat mengendalikan Gula darah Ketingkat normal Ragi tape Merupakan salah satu Bahan baku herbal Yang terdapat dalam Bioaktifah Herbal Flash Persembahan Bioaktifah Tes-tes-tes Jamu tetes Ya bioaktifah Produksi Unimax Power Baca aturan pakai Herbal Flash Move up Move up Move up Move up Halo sahabat sehat Kita berjumpa lagi Dalam Move up Kualitas hidup Sesungguhnya adalah Seperti kualitas kopi Di dalam cangkir Apapun bentuknya dan kualitas cangkirnya Kopi yang baik tetaplah terasa nikmat Bagi siapapun yang meminumnya Penting untuk mengingat bahwa Apa yang kita bangun dari dalam Adalah lebih utama Dibanding apa yang bisa kita bangun Secara kasat mata Kata Ahmad Zaki CEO Bukalapak Hati dan pikiran Adalah kopi dalam cangkir Demikian move up saat ini Saya Tia Sudiasuti Move up Persembahan Bioaktifah Tetesan alami Berjuta manfaat Bioaktifah Produksi Unimax Power Cahaya Kolko Bu Bu Jaga kata-katamu Kadang-kadang kata-katamu Yang menyinggung Menyakiti hati Dan melukai perasaan suamimu Bisa membubarkan rumah tanggamu Harpe yang api Pengalaman benerti Masih kanan tetap lunggu Dan seriwati Terus cahaya Saatnya Anda ikuti Talkshow Indonesia Sehat Persembahan Bioaktifah Lanjut lagi sesi curhat kita Bapak Ibu ya Persembahan dari Jamutetes Bioaktifah Silahkan Bapak Ibu yang Ingin mendapatkan Jamutetes Bioaktifah Anda bisa dapatkan Di radio-radio tempat Anda mendengarkan Siaran ini ya silahkan Jamutetes ini sangat baik Untuk meningkatkan daya tahan tubuh Membuat kita tetap sehat dan juga Untuk membangun daya tahan tubuh Dari dalam ya supaya kita tidak gampang Sakit tidak gampang terpapar Virus Covid-19 juga tentunya Ini tadi Ibu Pandey hari ini kita menerima Dua curhatan Ini arahnya ke gatal-gatal Gimana Anda Melihat hal ini Ibu Pandey ada yang bisa disampaikan Iya ini tentu menjadi Perhatian kita ya terkait dengan Kondisi saat ini yang memang Bisa menimbulkan munculnya Berbagai gangguan kesehatan Kita tahu bahwa peralihan musim Ataupun musim hujan ini Membawa berbagai macam Ancaman kesehatan Di luar Covid-19 Yang masih menjadi Konsentrasi kita tentunya Ketika musim seperti sekarang Memang daya tahan tubuh kita menurun Sehingga berbagai macam kuman Bisa masuk ke dalam tubuh kita Bahkan Bagi mereka yang mempunyai Alergi terutama ini juga menjadi Ancaman tersendiri Dengan perubahan suhu yang terkadang Begitu drastis Terkadang ini bisa mengakibatkan Munculnya ataupun Kumatnya si alergi Jadi kita harus lebih hati-hati lagi Caranya bagaimana Tentu kita harus siap Dengan daya tahan tubuh yang baik Nah ini lagi-lagi Kuncinya adalah bagaimana Kita menyiapkan tubuh kita Supaya dalam kondisi yang sehat Dengan imunitas tubuh dan daya tahan tubuh yang baik Caranya bagaimana Yang pertama tentu dengan makanan kita Ini adalah sumber penentu Bagaimana kesehatan kita akan dibentuk Kalaupun kita olahraga Kalaupun istirahat kita cukup Tapi asupan nutrisinya Tidak dicukupi dengan baik Ini akan memberikan dampak yang tidak baik juga Tidak maksimal gitu ya Jadi kalau ada salah satu yang kurang Ini tentu bisa mengakibatkan Daya tahan tubuhnya tidak maksimal Jadi pola hidup yang sehat itu harus seimbang Mulai dari makanan Mulai istirahat Dan juga olahraga Ini harus kita berikan suatu keseimbangan Supaya maksimal daya tahan tubuhnya Dan terkadang dengan kondisi seperti saat ini Kita butuh asupan nutrisi yang lebih lagi Caranya bagaimana Ayo Nenek moyang kita sudah mencontohkan Dengan konsumsi jamu Mereka juga ternyata Mendapatkan nutrisi tambahan Sehingga kesehatan mereka semakin baik lagi Makanya mulai dari sekarang Ayo kita konsumsi jamu Dan bioaktifan Hadir dengan jamu tetesnya Yang sangat gampang kita konsumsi Dengan khasiat yang luar biasa Banyak vitamin mineral Dan juga anti-inflamasi Anti-oksidan disitu Yang bisa menambah dan meningkatkan Imunitas tubuh kita Nah ini ada kasus gatal-gatal Kayak tadi Bung Mande ya Boleh? Enggak Bung Ini bioaktifannya dioles ke Bagianan gatal-gatal ini Bung Mande? Ya sebenarnya untuk kondisi Ataupun gatal yang Apa ya Terhanya di bagian-bagian tertentu Ini bisa sangat memungkinkan Namun ketika misalnya Gatalnya menyebar dalam tubuh kita Ini kan akan sangat susah Jadi alangkah baiknya Memang kita konsumsi secara rutin Kita tambah Ataupun kita bantu Dengan pola hidup yang sehat Pola makan yang baik Untuk mempercepat Daya tahan tubuh kita semakin baik Baik itu tadi ya Jadi silahkan ya Bapak Ibu ya Jamu tetes bioaktifan ini juga sangat baik Untuk mengatasi masalah-masalah alergi ya Gatal-gatal Atau bersin-bersin Seperti tadi Ini juga sangat baik ya Untuk dikonsumsi menjadi jamu harian Jadi gak usah bingung-bingung Bapak Ibu Kalau nyari jamu Jamu apa Bikinnya gak bisa ya Atau mau beli jamu Jamunya bingung Ini hasilnya buat apa Jamu tetes bioaktifan ini Adalah jamu yang komplit ya Bisa Anda gunakan Untuk menjaga kesehatan Dan juga untuk memperbaiki Kondisi kesehatan Anda Terhadap berbagai macam Gangguan penyakit dan kesehatan Tadi masalah gatal-gatal ini Hari ini dua dokter ya Langsung tanya tentang gatal-gatal ini Sebenarnya apa sih dok yang terjadi Kalau kita tuh gatal-gatal ini dokter? Berarti dia ada respon Sesuatu yang menyebabkan Ada antigen yang masuk ke dalam tubuh kita Respon dari tubuh kita menolak Penolakan itu adalah Bentuknya Gatal Bentol Dan yang lainnya Berarti kekebalan tubuh kita Terganggu Berarti kekebalan tubuh kita turun Karena Bukan hanya Dia berarti dia sempat menerima Menerima antigen yang masuk ke dalam tubuh kita Karena menerima Harusnya kan dia langsung menolak Kalau daya tahan tubuh kita Kuat Dia langsung tolak Nah untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita Itu dengan jamu tetes Sehingga gak sampai masuk diterima dulu Sehingga ada respon Ada timbul Gatal dan bentol Nah itu tadi ya Penjelasan dokter mengenai Terjadinya gatal tadi Memang ini gak nyaman Ini memang Kalau urusan gatal ini memang Gak sampai bikin kita tuh pingsan ya Oke jarang ya Tapi gak enaknya Ya Allah Garuk-garuk Garuk-garuk Sampai lecet Betul Kalau udah lecet ya Tambah lagi masalahnya Jadi luka Luka Tambah koreng Tambah koreng lagi Nah tapi tadi untuk yang kasus yang sudah Gatal yang sudah apa Susah sekali gitu ya Sudah kayaknya udah Gak tahan lagi Sebaiknya langsung Periksakan aja ya dok ya Ke dokter atau yang terdekat Ya kalau gak tahan lagi ya Harus diatasin dulu dengan Emergensi kan Berarti kan gak nyaman juga Buat tidur buat apa Tetapi ya itu tadi Daya tahan tubuhnya harus ditingkatkan Puncinya di daya tahan tubuh juga ya Bapak Ibu ya Kenapa ini Supaya kita Gak gampang kena yang namanya Gatal-gatal seperti tadi Apalagi kulit ini bagian tubuh terluar ya Pertahanan tubuh kita paling luar Harus juga siap Untuk menerima berbagai macam Apa ya Gatal-gatal Ataupun benda-benda Atau partikel-partikel lain yang Menempel di tubuh kita ya Karena memang ada orang yang sensitif sekali ya dok Yang gak bisa Kena apa Itu gak bisa Ini ya Kulitnya tuh Gatal aja gitu ya Garuk-garuk Soalnya saya dulu juga alergi Tapi alhamdulillah Dulu kena dingin aja Bentol Seperti tadi pantatnya Merah-merah Tapi ngeblok gitu Terus kemudian Gak bisa dingin Seperti itu Kalau ada debu bersihin Tapi alhamdulillah Dengan saya suka buah dan sayur Sehingga jarang sekali Untuk umat lagi Terus emang harus ada gerakan juga Ada olahraga Walaupun minimal Baik Itu tadi Reset dokter rendang tuh Ya dulunya alergi nih dokter rendang Alergi dulu Alergi banget Apa? Udara dingin ya dokter Udara dingin Sama serbuk ya Oh serbuk ya Yang halus-halus gitu ya Ya betul Gak bisa tuh Bentol-bentol Gatal-gatal ya Yang punya alergi Atau yang punya masalah seperti itu Silahkan ya Bapak-Bapak Boleh diikuti ya Tadi kata dokter rendang ya Makan sayur Makan buah Buah yang banyak Olahraga ya Jamu tetes bioaktifan juga diminum Ya ini bagus ya Buat kita Meredam ya Alergi-alergi Ya reaksi-reaksi tubuh yang terjadi kepada kita Ya silahkan Bapak-Ibu ya Jamu tetes bioaktifan bisa Anda jumpai di Radio-radio tempat Bapak-Ibu mendengarkan siaran ini Baik ini tadi ya silahkan ya Langsung saja bisa menuju radio-radio yang kami sampaikan sebagai berikut Untuk Anda yang tengah mencari bioaktifan di daerah Belitung ya Silahkan Anda bisa jumpai di radio Sisnet Kemudian di daerah Cibatu Garut Bioaktifan bisa Anda jumpai di radio Medika Pangirutan Kemudian ada radio Tokcar Top FM dan RBS FM menyediakan jamu tetes ini Untuk wilayah Sulawesi Tengah silahkan Anda bisa dapatkan jamu tetes bioaktifan di radio Galasika FM Luwuk dan Toili dan radio Wahana FM Toili Barat Di daerah Karawang bioaktifan bisa Anda beli di radio Renjana Kemudian ada YZD Group Radio Network menyediakan jamu tetes bioaktifan untuk wilayah Serang Banten melalui radio Sri Kandi FM Ada lagi di daerah Sukabumi bioaktifan tersedia di radio Menara FM Itu tadi radio-radio yang menyiarkan siaran ini sekaligus tempat di mana Bapak Ibu bisa membeli jamu tetes bioaktifan Jaga kesehatan dan selalu minum jamu tetes bioaktifan Bapak Ibu Saya Hasan Diji Saya Dutra Rendang Bioaktifan Sehat Berhasil 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 Berhasil